Rudy S. Kamri tantang KPK yang takut gedungnya dibakar karena usut Formula E era Anis Baswedan. Jangan cemen, dikutip dari kabnews.id Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial ternama Rudy S. Kamri menantang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disebut Menteri Koordinator Politik. Hukum dan keamanan Mahfud MD takut gedungnya dibakar jika mengusut kasus sedugan korupsi Formula E era Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. KPK seharusnya berani bertindak, jangan cemen, jangan seperti ayam sayur. Hanya karena takut didemonstrasi, bahkan kantornya dibakar. Kemudian KPK takut memanggil Anis Baswedan. Kalau saya jadi ketua KPK, akan saya panggil Anis Baswedan untuk diproses hukum. Kalau ada ancaman, laporkan ke polisi. Simpel, saat ini yang dibutuhkan adalah nyali pemimpin KPK. Kata Rudy S. Kamri di Jakarta, Minggu 19 Maret. Sebelumnya, Menko Polhuka Mahfud MD secara belak-belakan mengatakan, KPK selalu menerima ancaman setiap ingin memeriksa kasus sedugan korupsi Formula E di Iranis Baswedan. Dalam cuplikan video yang salah satunya diunggah oleh pengguna akun Twitter at ch underscore skotimah2, Selasa 14 Maret 2023, Mahfud mengatakan ada hambatan politis setiap KPK ingin menyelidiki Formula E. Pasalnya, kata Mahfud, setiap KPK mau memeriksa Formula E, mereka kerap dituding menjaga Anis Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Tidak hanya itu, kata Mahfud, bahkan muncul ancaman demonstrasi hingga membakar gedung KPK. Mahfud juga menjelaskan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Formula E sebenarnya tidak boleh dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Hal itu, kata dia, karena dalam undang-undang, olahraga yang boleh dibiayai APBN atau APBD adalah yang disukai masyarakat luas, contohnya sepak bola, bulu tangkis, voli, dan sebagainya. Rudy Eskamri kemudian merujuk komitmen fee yang sudah dikelontorkan oleh Anis Baswedan ke Formula E-Operations, yaitu sebesar 560 miliar rupiah. Bahkan jika melihat catatan BPK DKI Jakarta, besaran dana yang dibayarkan Anis kepada Formula E-Operations atau FIO total mencapai 53 juta pound sterling atau setara 983,31 miliar rupiah pada 2019 sampai 2020. Sudah terang berdarang, ini penyalahgunaan anggaran daerah oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu Anis Baswedan. Itu uang APBD milik rakyat yang ternyata dibuat bancahkan hanya untuk meningkatkan citra diri seorang Anis Baswedan, sesalnya. Nah, kata Rudy, sekarang tinggal KPK berani atau tidak memeriksa Anis hingga tuntas. KPK jangan maju mundur karena takut dituduh politisasi. KPK harus menjawab keraguan publik dengan memeriksa Anis. Jika tidak, berarti benar bahwa di KPK ada faksi Taliban. Kalau Pak Firly, ketua KPK, mau menolak tudingan itu, bantahlah dan buktikan dengan memproses hukum Anis Baswedan. Jangan karena yang bersangkutan menjadi jawab pres, kemudian KPK tidak punya nyali. Kalau itu terjadi bagi saya, ini tragedi hukum yang sangat brutal. Apalagi jelas, Menkopol Hukam sebagai penanggung jawab politik, hukum dan keamanan di negeri ini sudah menjamin tidak akan membiarkan KPK sendirian. Pasti pemerintah akan membackup apapun keputusan KPK, cetusnya. Rudy juga menyindir KPK yang katanya punya independensi. Namun, hal ini tidak terbukti dalam kasus dugan korupsi jangkala mobil listrik Formula E di era Anis Baswedan. KPK seharusnya punya independensi, tapi ternyata independensi KPK ini sudah luntur. KPK seperti ayam sayur, melempem, tidak punya gigi, tidak punya nyali. Ini yang berkembang di masyarakat. Kalau pimpinan KPK mau membantah, tidak perlu dengan kata-kata. Hanya satu yang perlu dilakukan KPK, yaitu memproses hukum Anis Baswedan di kasus Formula E. Itu saja, tandasnya. Bagaimana menurut Anda? Anis capek keliling sampai Australia. Hasil survei tetap jelek, ditulis oleh Shardy di zework.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC ternyata bikin Anis tak tenang. Anis curi start, eh head start, atau lagi melakukan aksi akselerasi untuk meninggalkan pesannya. Tapi hasilnya masih bikin sakit kepala. Survei SMRC menunjukkan dalam simulasi tiga nama dengan teknik tertutup, nama Ganjar lagi-lagi unggul atas Prabowo dan Anis. Dalam format pertanyaan Semi terbuka 45 nama, Ganjar mendapat dukungan sebanyak 26,6 persen, disusul Prabowo 17,6 persen, Anis 16,7 persen, Ritwan Kamil 5,6 persen, dan nama-nama lain di bawah 3 persen. Sedangkan yang belum tahu ada 14,7 persen. Dari Maret 2021 ke Maret 2023, dukungan Semi terbuka kepada Ganjar naik dari 8,8 persen menjadi 26,6 persen. Prabowo menurun dari 20 persen menjadi 17,6 persen. Anis naik dari 11 persen menjadi 16,7 persen. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap empat nama, Ganjar mendapat dukungan terbanyak 35,2 persen, disusul Prabowo 26,7 persen, Anis 23,7 persen, dan Erlangga Hartarto 1,5 persen, yang belum tahu 12,9 persen. Dari Maret 2022 ke Maret 2023, dalam simulasi pilihan tertutup terhadap empat nama ini, dukungan untuk Ganjar naik dari 22,9 persen menjadi 35,2 persen. Anis stabil dari 23,3 persen menjadi 23,7 persen. Prabowo turun dari 33,3 persen menjadi 26,7 persen. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Ganjar mendapat suara terbanyak, sebanyak 35,5 persen. Disusul Prabowo 27,2 persen, dan Anis 24,8 persen. Yang belum tahu 12,5 persen. Dari Mei 2021 ke Maret 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5 persen menjadi 35,5 persen. Sementara Prabowo cenderung turun dari 34,1 persen menjadi 27,2 persen. Dan Anis cenderung tidak banyak berubah dari 23,5 persen menjadi 24,8 persen. Inikah efek dari safari politik yang gencar dilakukan Anis? Kasian deh dia. Capek-capek keliling kesana kemari kayak naik angkot, tebar senyum dan pesona. Dadah-dadah, diam selaman dengan masyarakat, lalu selfie bareng. Hasilnya zong. Apalagi beberapa hari lalu Anis terbang jauh sampai ke Australia. Demi tebar pesona di depan wartawan di sana. Celek-jeleki negara sendiri terkait penanganan COVID-19. Tetap tidak membantu mengangkat elektabilitasnya. Sebenarnya banyak pengakuan dari beberapa netizen bahwa acara yang dihadiri Anis itu tidak rame, cenderung sepi. Ramenya cuma pada saat ada undian berhadiah besar yang sebenarnya tidak akan pernah menang atau rame pasolat Jumat. Sisanya cenderung sepi. Warga juga sebenarnya tidak begitu antusias dengan Anis. Beberapa kali Anis kayak mati kutu dan salah tingkah karena tidak mendapatkan teriakan layaknya idol K-pop. Di sisi lain, dua kompetitor utama Anis yaitu Ganjar dan Prabowo belum kampanye, belum safari politik, belum terang-terangan tampil, itupun elektabilitasnya tetap mojar. Apalagi Ganjar, Anis yang sudah jor-joran dan jungkir balik tetap tidak bisa jadi nomor satu. Ibarat Anis curi start yang lain masih duduk santai tapi Anis masih belum bisa capai garis finish. Sebenarnya hasil survei ini jadi kayak pisau bermata dua. Di satu sisi ini adalah kabar bagus di mana rakyat sudah sadar dengan topeng asli Anis. Rakyat sudah sadar kehancuran bakal di depan mata jika dia menang belpres. Tapi di sisi lain, kubu Anis bisa jadi kenap mata dan kalap ketika sudah putus asa. Mereka itu payah, kalau sudah terjepit bakal melakukan apapun supaya menang. Tidak peduli caranya apa dan gimana, pokoknya hajar terus dan tidak ada kata, kasih kendor. Yang penting menang, tidak peduli meski harus memecah belah. Ini yang agak ditakutkan, mereka itu bisa menggilat di luar nalar. Politik identitas takkan terhindarkan, persis seperti yang pernah dikatakan Anis dulu. Ini semacam pemakluman dan tanda bakal adanya politik seperti itu. Tapi ah, peduli amat, biar aja makin nyongset. Sudah saatnya rakyat sadar, tidak mau lagi tinggi buli, dibohongi dan dibodohi dengan mulut manis penuh tipu muslihat. Jangan lagi beri panggung kepada orang yang rela didukung siapapun, asalkan menang. Standar etika politik sudah hilang, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!